Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel belajar masa yuk dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi resep bolu keju panggang bolunya ini saya buat tanpa SP dan tanpa oven ya simak videonya sampai habis ya supaya tau bahan dan proses pembuatannya bahan-bahannya 65 gram tepung terigu 50 gram gula pasir 70 gram keju kejunya sebagian saya iris sebagian tidak ya karena akan diparut 40 ml susu cair 2 butir telur dan 1 kuning telur mentega 60 gram 1 sendok makan susu bubuk baking powder nanti saya pakai seperempat saja dan 1 sendok teh air jeruk nipis pertama-tama kita didihkan susu dan keju untuk kita cairkan setelah susu mendidih aduk dengan whisker hingga keju mencair setelah ini kejunya mulai mencair lalu kita masukkan mentega dan kita aduk-aduk juga matikan saja api kompornya dan kita aduk-aduk menteganya hingga mencair tapi jangan sampai menjadi minyak ya lalu kita campurkan ini bahan keringnya tepung terigu susu lalu masukkan seperempat sendok teh baking powder aduk-aduk dengan spatula hingga tercampur rata selanjutnya siapkan wadah dan masukkan telurnya tadi lalu kita mixer dengan kecepatannya rendah saja dulu ya sehingga dia berbusa setelah agak berbusa masukkan gula pasir masukkan yang bertahap saya ini bagi dalam tiga tahap setelah gula pasir masuk semua kita naikkan speed mixernya ke yang lebih kencang lalu kita masukkan 1 sendok teh jeruk nipis tadi dan kita mixer hingga adonan mulai mengembang ini terlihat ya adonannya sudah agak mulai mengembang dan ini adonannya sudah mulai kental berjejak maka adonannya siap kita matikan ya jangan dimixer lagi masukkan terigu secara bertahap jangan sekaligus dan mixer dengan kecepatan pelan saja karena ini dimixer hanya untuk mencampur adonan tepungnya saja setelah agak tercampur matikan mixernya lalu kita aduk lipat secara pelan adonan ini dengan spatula hingga semuanya tercampur ambil sedikit adonan dan taruh di dalam mangkuk kemudian kita campurkan dengan margarin keju dan susu tadi kita aduk-aduk semuanya hingga tercampur rata setelah tercampur rata kita campurkan kembali ke adonan yang putih dan kita aduk lipat secara perlahan jangan terlalu cepat ya aduknya karena nanti bisa bikin kempes adonannya aduk hingga semuanya tercampur rata masukkan adonan ke dalam loyang yang sudah ditaburi tepung dan diolesi mentega taburi parutan keju diatasnya agak ditekan-tekan nanti ya supaya kejunya lebih menempel hentak-hentakan adonan supaya udara di dalam adonan bisa keluar lalu kita panggang adonan di dalam panci ini pancinya sudah saya panaskan sekitar 25 menit sebelumnya kita panggang selama 45 menit ini hasilnya kita coba tes tusuk dulu apakah sudah matang sempurna atau tidak jika sudah tidak lengket ditusukan maka tandanya bolu ini sudah matang maka bolu ini bisa kita angkat dan kita sajikan ini dia hasil bolunya ya matangnya pas bawahnya tidak gosong untuk keju diatasnya juga sudah kering tapi ini memang warnanya tidak bisa sampai coklat seperti kita oven ya karena dia tidak ada api atasnya kita hanya menggunakan panci biasa saja ini kelihatan ya bolunya lembut banget kelihatan itu ya menul-menul gitu bolunya mengembang bawahnya juga tidak gosong ini ketika digigit nanti biarkan crunchy gitu bagian bawahnya terima kasih terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis semoga resep bulu keju kali ini bermanfaat buat kalian dan wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati